Mahasiswa si muka ketawa jilid 2. Si muka hitam melirik, ia berniat membantu temannya mengeroyok si nona garang. Lalu ia putar tubuh bertindak, ia melihat bayangan putih berkelebat di mukanya. Ternyata si pemuda yang dianggapnya lemah serta kecing penakut telah mencelat dari tunggangannya langsung menusuk dengan pedangnya ke arah dada. Dari tadi Kun Liong telah mengambil putusan, sekali ini pertempuran tidak bisa dihindarkan. Ia memperhatikan menanti saat menerjang. Waktu si muka hitam mengeluarkan perkataan yang keliwat menista ia berdua, kesabarannya hilang terganti kemarahan yang berkobar dalam dada. Ia sudah niat menempur si hitam, tetapi lisong keburu terlibat pertempuran dengannya. Hanya tidak lama Seng Su Chie ganti bergebrek dengan si muka kuning pucat. Kesempatan ini tidak disiakan Kun Liong, ia terus loncat menyerang si muka hitam. Mau tak mau si muka hitam berkedip ia meok angkis dengan goloknya. Si pemuda cepat menarik pedangnya kemudian menikam ke arah perut lawan. Ia memapas dari samping, tetapi Kun Liong telah menarik lagi pedangnya dan terus mengancam tenggorokannya. Si muka hitam mengangkat goloknya untuk memapaki. Kun Liong cuma mengancam, sebat sekali ia telah melenturkan pedangnya ke bawah dan menikam pinggang musuh. Ia telah gunakan jurus dari kengkoh Chie Chin yaitu gerakan kengkoh menusuk Chin Xiong yang indah. Dalam gugup si muka hitam menangkis sejadinya sambil lompat ke samping. Kembali pedang Keng Liong mengancam dan menikam pundaknya, keripuhan si muka hitam mengegos menghindari, pedang Kun Liong terus mengikuti kini mengancam punggungnya. Hanya beberapa jurus Kun Liong membuat si muka hitam yang sombong tidak berdaya, pedangnya tak henti menikam si muka hitam, dirinya seolah selalu terancam sedang sinar pedang Kun Liong berkelebat mengurung dirinya. Ia hanya sanggup membela diri, tidak berani ayal memutar goloknya melindungi diri. Dari tadi si pemimpin Muka Lonjong memperhatikan kedua muda-mudi bertempur. Ia mendapat kenyataan si pemuda jauh lebih lihai pedangnya, pedang ini dimainkan gesit dengan saban menikam dan bertukar penyerangan balik padai awan, gerakannya seperti naga yang sedang bermain di lautan. Li Song hanya berimbang dengan si muka pucat, mereka bertempur seru. Si muka lonjong tidak lama mengawasi, ia maju untuk mengawasi si muka hitam. Hatinya tidak tega melihat seng kawan keteter. Kebingungan sekai si muka hitam harus menghalau serangan lawannya, pertanyaan mulai rancu. Memang Kun Liong berniat mengakhiri pertempuran selekasnya supaya dapat menghadapi lawan yang lebih berat dengan sepenuh hati. Ia sengaja mengadakan tekanan keras pada si muka hitam dengan ilmu pedang ajaran Tuyai Bun Kiam, sinar putih berkelebat memutari terus tubuh musuhnya. Dalam sepuluh jurus si muka hitam telah mendapat luka dua tikaman pedang di bagian pundak dan lengan. Sekarang tangkisannya bertambah lemah, di saat kritis si muka lonjong menghadang sambil berseru. Long Zipangnya menghadang untuk membentur pedang Kun Liong. Ia miringkan pedangnya sedikit, senjata berat lawan lewat, tanpa ditarik lagi pedang itu terus menusuk ke arah si hitam. Terdengar orang ini mengaduh karena perutnya telah terkena tusukan. Meskipun benar mengeluarkan darah lukanya tidak dalam, kalau tembus sedikit lagi saja pasti jiwanya melayang. Sambil mengeluarkan keringat dingin mundur si hitam loncat ke belakang. Ia membiarkan lawannya sesaat yang kini mulai terlihat oleh senjata si muka lonjong. Senjata tersebut menyambar ke tubuh Kun Liong, tetapi sabannya dapat lolos berkelit dari rangsekan. Tak kalah hebat ia balas menyerang dengan tikaman ujung pedang. Mengandalkan kegesitannya Kun Liong mengegos ke sana kemari dari senjata lawan sebaliknya pedang Kuo Liong pun ditarik pulang pergi menikam sekujur tubuh lawannya. Busuh juga tak kalah gesit, tiap tikaman dapat dihindarkan dengan lewat ke samping tubuhnya. Sebentar sepuluh jurus telah lalu, mereka saling serang dengan mengandalkan kegesitan tubuh masing serta kecerdikannya. Lakunya tidak seperti orang bertempur, tetapi tengah berlatih. Itulah disebabkan kepandainya berimbang, terutama kegesitan badan Kun Liong dapat melayani senjata berat lawan. Di samping itu pembelaan mereka rapat dan masing dapat mengirimkan serangan balasan. Tidak beran kelihatan pertempuran mereka seperti main-main. Sekarang si muka hitam tidak dapat berdiri lama menonton. Setelah tenaganya terasa pulih ia maju menyerang Kun Liong untuk membantu si muka lonjong. Tiap kali ia mengirimkan bacokan dari samping atau belakang ia telah berlaku licik, kalau Kun Liong membalik menyerangnya ia meloncat ke samping dan kembali menyerang ke arah punggung. Kun Liong tidak berani memburu karena kalau tidak ia akan ripuh menerima kempelangan senjata si muka lonjong yang berat. Diserang secara begini Kun Liong merasakan berat karena perhatiannya selalu jadi harus terbagi. Siasat keroyokan si muka hitam untuk memecah perhatian memberikan hasil. Jika tadi Kun Liong berkelahi dengan menelat si mahasiswa di rumah mengandalkan kegesitan tubuh untuk menyerang, kini ia berbalik harus selalu mengindarkan serangan dari kedua lawan dengan mengentengkan tubuh. Beberapa puluh jurus lewat, Kun Liong masih belum dapat dirubuhkan. Berkat latihannya yang ulet ia tetap gagah. Ia sadar tak dapat bertempur lama, kedua lawan. Hendak menghabiskan tenaganya dulu untuk kemudian menjatuhkannya. Sambil melayani kedua pengadangnya, ia mengasah otak untuk dapat lolos. Ketika ia melirik pada Seng Su Chie, ia jadi kaget. Keadaan Li Song telah payah. Dia kena didesak si muka kuning pucat. Tadi mereka bertempur seimbang. Tapi Li Song kalah ulet, perlahan dia kalah tenaga dan serangannya kendor. Karena menggunakan banyak tenaga untuk mencecer si muka kuning pertama, perutnya dirasakan lapar. Keruyukan perutnya ini menghambat gerakan Li Song. Dan memang juga kepandaian si kuning tidak tercelah, permainan goloknya setanding serta setingkat dengan Li Song. Tubuhnya gesit lagi hingga dapat mengikuti gerakan si Nona. Sebetulnya kegesitan Nona OEE menang dibandingkan lawannya tetapi karena mulai lelah dia cuma bisa sama e-apat dengan si muka kuning. Lawan juga mengetahui kelemahan si Nona. Kini ganti ia menyerang sehebatnya. Jurus penyerangannya selalu dapat menimpali gerakan Li Song. Tenaga si Nona lama perutnya juga dirasakan perih melilit minta isi. Dia hanya bisa menangkis sekarang. Dalam keadaan memaksa, dia kertak gigi menahan lapar dan memutar goloknya mentipu untuk menjaga. Pertahanannya cukup rapat, tetapi karena saban si muka kuning menyerang menggunakan tenaga penuh Li Song merasakan sangat berat mempertahankan diri. Keringatnya telah bercucuran membasai sekujur badannya. Satu saat tangan kirinya menyempok golok kanan musuh yang datang membacok. Tangan Li Song terasa bergetar dan lemas, gerakan ini menyebabkan terbuka di bagian kirinya. Musuh tidak menyiapkan kesempatan itu, tangan kirinya digunakan menekan golok kanan Li Song sedang golok kanannya langsung menusuk dada si Nona. Cilaka, berseru Kun Liong yang dia memperhatikan. Waktu itu ia masih terlibat dua senjata lawannya, sambil miringkan tubuh ia mengagus senjata si muka lonjong, tanpa memperhatikan ia menyempok ke belakang golok si hitam dogan pelangnya. Begitu bertindak ia menjejakan kakinya mencelat ke muka. Pedangnya turut ditarik dan secepat kilat menusuk ke arah tenggorokan di muka kuniik yang masih belum bersiap. Musuh ini kaget tak terkira mendapat serangan tak terduga. Ia mencelat ke belakang mengawasi penyerangnya, sebelum hilang kagetnya kembali pedang Kun Liong telah menyambar ke arah dirinya. Nona Oeye tadi dapat menghindarkan serangan si muka kuning dengan mundur. Napasnya sengal, dia masih bisa memperhatikan serangan suteenya yang baik dan gesit. Diam hatinya memuji atas kemajuan kepandaian si suteenya yang telah melombainya. Tidak pikir panjang, dia niat maju lagi membantu suteenya. Tapi Kun Liong mengulap tangan kiri. Lekas naik ke atak akuda, suci ye, ia berseru. Li Song memang merasakan sangat lemah semangat bertempurnya kurang. Terpaksa dia menurut mencelat kebokong tunggangannya. Dalam tiga jurus si muka kuning keripuhan, Kun Liong telah mengirimkan tikaman yang membinasakan. Ia tidak nyana pemuda itu yang usianya belum ada 20 memiliki kepandaian pedang yang tinggi. Sebelum si muka kuning berpikir lebih jauh, kembali pundaknya hampir jadi korban tikaman pedang si pemuda. Untung ia dapat berkelit dengan dongkol, pedang itu lewat nyasar di atasnya. Waktu itu kedua penghadang lain memburu sampai, mereka ketinggalan mengejar Kun Liong yang telah lebih dulu beberapa tindak. Sesampainya si muka hitam terus membaca ke punggung si pemuda, si muka lonjong membabat dari samping. Sambil berseru Kun Liong mencelat ke samping, pedangnya dipakai menangkis golok si hitam. Terang kedengaran suara senjata beradu. Sungguh istimewa pedang Kun Liong ini terus langsung bisa menikam ke arah muka lawannya. Si muka hitam kaget tak ke palang, ia menjablakkan tubuhnya ke belakang supaya terhindar dari serah organ. Peluhnya membasahi dei. Hanya sebentar mereka terbengong, si hitam sudah menyusut keringatnya terus maju membacok. Begitu pula si muka kuning menyerang dengan kedua goloknya berbareng kedua arah, disusul senjata berat si muka lonjong mengempelang dari atas. Gesi tubuh pun Liong dapat menghindari. Li Song khawatir memperhatikan di atas kuda, dia ingin sekali membantu suteinya. Kini Kuo Liong diketung tiga musuh, tapi ia gagah selalu dapat berkelit dari ketiga serangan karena tubuhnya yang lincah. Hebatnya ia dapat mengirim serangan balasan menikam salah satu musuhnya. Li Song tidak mau tinggal diam, dia ke perak kudanya maju untuk membantu meskipun tidak tahu bagaimana caranya. Hal ini membuat Kun Liong tersadar, sejak terlihat tiga orang ia tidak ingat memikiri keadaan si Su Chie. Dalam repotnya menghalau serangan lawan Is masih sempat berteriak nyaring. Cepat berlalu, Su Chie. Kaburkan ke arah rimba. Kau harus sampai di tempat tujuan. Kau sendiri bagaimana sutei, dia membaliki suaranya lemah. Aku tahan dulu orang ini, nanti menyusul. Cepat. Kun Liong menjejak menyingkir dari serangan si Muka Lonjong, tangannya bekerja menikam si Muka Pucat. Kau hendak berlalu? Jangan harap, si Muka Hitam berseru membacok kepala Kun Liong. Kembali ia menghindar karena senjata si Muka Lonjong sudah datang menyusul. Menggunakan kesempatan tersebut si Muka Kuning melompat ke arah si Nona. Li Song keduk les kudanya untuk lari menerjang memapaki. Lawan ini melompat nyamping, kemudian goloknya terayun menyabet kaki Nona Oeyye. Kuda Li Song belum bisa lari cepat karena masih takut terhalang pertempuran. Melihat banyaknya orang bertempur yang menghadang, kuda ini cuma baru berjalan beberapa tindak, tidak heran serangan si Muka Kuning dapat mengarah sasarannya. Tidak ada jalan lain Nona Oeyye melintangkan golok tangan kirinya menyambut. Suara bentrokan keras terjadi, serangan itu sungguh hebat. Tangan Li Song merasa kesemutan, senjatanya terlepas terpental karena bacokan si Muka Kuning sekuat tenaga. Waktu si Muka Pucat akan mengulangi menyerang, Kun Liong mendatangi sampai tidak tawar, pedangnya mengirim dua tikaman langsung ke perut dan kedua matanya dengan tipu Jieliong Cucu-cucu yaitu dua ekor naga berebut mustika, bersamaan si Muka Hitam dan kawannya sampai dari samping dan tengah menyerang ketubuh Kun Liong. Si pemuda tahu bahaya mengancam, tidak tunggu serangannya memberikan hasil ia mundur ke belakang ke arah si Nona. Berbareng itu ia angkat tangannya menyabet dengan samping pedang ke bebokong kuda Li Song, kuda ini berbunyi kaget, terus melompat ke muka kabur pesat dengan jalan nyamping, si Muka Hitam tidak berani menghalangi, ia lompat ke pinggir. Kuda itu dapat lari tanpa halangan dan kabur masuk ke rimba. Li Song cuma menengok sekali, dia terus larikan kudanya cepat menerobos hutan. Hatinya bersyukur atas kesebutan Seng Sute, dia percaya si Sute bakal dapat bertahan diri dan lari menyusul. Kun Liong masih terlibat pertempuran dengan ketiga lawannya. Ketika si Nona lari, si Hitam Maju membacok Kun Liong dengan murka sekali, Kun Liong mengegos sambil menghadang si Muka Pucat. Musuh ini berusaha mendapat kuda Kuo Liong untuk lari mengejar si Nona. Kun Liong tidak memberikan hati, tiga serangan beruntun menyebabkan si Muka Pucat Kucing tergempur. Mundur serangan ini diakhiri dengan sopakan ke muka, Pue Ebin, yang terus menuju ke atas, ia miringkan kepalanya sedikit. Tapi tak urung ujung pedang Kun Liong memapas sebagian rambutnya. Terkejut ia coba berteriak cilaka, belum sempat seruan itu dikeluarkan Kun Liong telah membaliki pedangnya turun menusuk ke pundaknya di jalan darah Kietai Hitia masih sempat menjatuhkan diri ke belakang dengan tipu Jielun Chuan Jie atau roda terbang berputar. Waktu ia merayap dengan mukanya yang kuning bertambah pucat, Kun Liong tidak sempat memperhatikan muka lawan, kedua kawannya telah merangsik lagi, ia sebenarnya ingin mendekati kudanya, kemudian mencelat kabur menghindari ketiga penghadang. Ia percaya dengan kepandaian mereka tidak mungkin mereka dapat menyusul lari kudanya. Tetapi penyerang ini membatalkan keinginannya, ia seperti terhalang jarak jauh dari seng kuda. Terpaksa Kun Liong memberikan perlawanannya. Si muka kuning juga maju dengan hati gusar. Berulang kali ia didesak Kun Liong tanpa sanggup mengirimkan serangan balasan. Hatinya malu tercampur jongkol. Kini mendapat hawa dari kedua kawannya, bersemangat ia menempur sengit pada si pemuda. Kun Liong dengan si muka lonjong kalah senjata, meskipun kepandainya mungkin berimbang senjata panjang musuh, memberi banyak keuntungan. Kini ditambah dua musuh yang menyerang kalap, ia agak tergesak. Si muka hitam dan kuning dapat bekerja sama dengan baik. Mereka menyerang dari kiri kanannya, dari mukanya ia menghadapi si muka lonjong yang gagah perkasa. Kuo Liong mengelit menghindarkan rangsukan mereka, setiap peluongan terbuka ia menikam si muka hitam atau kuning. Jika ia hampir berhasil, pasti salah satu senjata musuh mampir ke belakang punggungnya. Menghadapi ini ia tukar siasat karena Li Song telah selamat hatinya dapat bekerja tenang. Kini ia melayani si muka lonjong tetap, kalau ada ketika ia loncat menerjang ke arah dua orang lainnya sambil mengirimkan tikaman saling susul-menyusul. Gerakan yang gesit ini sukar diduga kedua lawannya, mereka sering keripuhan seketika. Perlawanan Kun Liong memberikan hasil ia dapat memencarkan mereka bertiga untuk saling kerja sama saling timpal menimpali senjatanya. Ia jadi seolah melayani mereka satu persatu, tetapi masih tetap dalam libatan bertiga. Guna mencapai seng kuda jangan harap. Beberapa belas curus lewat. Karena perutnya belum diisi. Kun Liong merasa kau tenaganya berkurang, ia mulai merasakan lelah dan haus. Kerongkogannya dirasakan kering, perlahan serangannya lemah. Si muka kuning dan hitam melihat gerakannya, mereka cepat mengambil kedudukan dan kini dapat menyerang lagi berbareng. Kun Liong tegang, ia tahu harus mengakhiri pertempuran ini segera, jika tidak pasti celaka. Tiba semangatnya bangkit, ia mengumpukan tenaganya, sesaat setelah dapat menghindarkan serangan Long Zipang si muka lonjong ia mencelak menusuk pada si muka hitam. Disusul pedangnya menyenmuk golok kiri muka kuning. Ia mencoba bertahan, tapi sekali sontek pedang Kun Liong bikin goloknya mencelat ke tanah. Kun Liong menjejakan kaki ke arah kudanya karena serangan si muka lonjong sampai. Mereka memburu bertiga, si muka kuning telah memungut goloknya kembali. Dengan gemas ia merangsek memakai sepasang goloknya, bacokannya hebat beruntun membabat pinggang dan paha Kun Liong. Si hitam bersamaan menusuk ke pinggangnya dari kanan. Kun Liong baru menetapkan kakinya di tanah mendapatkan serangan ini ia memutarkan pedangnya menangkis dari kanan ke kiri. Ia berhasil menghalau kedua serangan, tapi ketika ia hendak menarik pedangnya senjata aneh si muka lonjong sampai, bahkan ujungnya. Melihat pedang Kun Liong, muka lonjong mengerahkan tenaganya untuk menarik lepas pedang ini. Untuk kagetnya Kun Elong pun menarik pulang senjatanya, tidak mau pedangnya dilihat musuh sekuat tenaga ia mengerahkan kekuatannya menarik. Keringatnya keluar mengalir ke pipi Kun Liong, tiba dengan suara berpeletak pedang itu patah jadi dua potong. Kun Liong hanya memegangi gagangnya sedang patahannya terus jatuh ke bawah. Belum sempat menenteramkan semangat Kun Liong telah mendapat serangan dasyat. Si muka lonjong tidak menarik lagi senjatanya terus menyudok ke perut Kun Liong, berbareng itu dua bacokan bersaman menyambar dari samping. Dalam keadaan berbahaya, jalan sabtunya menyelamatkan diri adalah berguling di tanah. Memakai tipu hello to ku atau keledai malas berguling. Kun Liong menjatuhkan dirinya menyelamatkan dari ketiga rangsekan. Ketika berdiri ia menyeka keringatnya dengan tangan kiri ke wajahnya. Ia bersiaga, tangannya siap sedia menghadapi ketiga musuh. Sikapnya yang gagah ini mau tak mau menimbulkan rasa kagum ketiga lawan, terlebih si pemimpin Manggut. Dalam hatinya timbul rasa hormat dan sayang. Sebenarnya kalau Kun Liong mau ia dapat segera melompat dan menyandak kodanya yang letaknya sudah tidak berapa jauh dari dirinya. Tapi ia tidak berbuat demikian, karena ia berpikiran lain. Kalau ia berada di atas tunggangannya ia akan dapat diserang kalang kabut oleh ketiga pengadangnya karena kini senjatanya tinggal sepotong. Maka ia menantikan saja, tidak tahu bagaimana kesudahannya. Nanti, tidak usahlah masih hitam maju membacok. Cepat keluarkan surat itu, ia membentak. Murid jelita Tuyahun Kiam yang gagah ini, segera bergebrak buat melambrak dengan hebat dan nekat kepada penghadangnya yang dianggapnya kurang ajar itu. Kun Liong mengegos, kakinya mendupak ke arah pergelangan lawan buat menjatuhkan goloknya. Si muka hitam harus mundur. Jika kau menginginkan surat TSB, pecahkan dulu dadaku menantang Kun Liong dengan garang. Si muka kuning mencoba maju, baru satu tindak ia telah disambut dengan lemparan potongan pokiam Kun Liong yang sangat cepat dan keras. Terpaksa ia memutar goloknya, potongan pedang ini terpental ke samping menjurus pada si muka hitam. Kawan ini mengangkat goloknya menyampok, dengan demikian serangan Kun Liong berakhir. Meskipun hatinya tidak rela melawan musuh yang tak bersenjata, si kepala tak ingin kawannya kewalahan karena serangan Kun Liong yang nekat. Ayalan ia maju untuk memulihkan keangkeran penyerangan mereka sambil berseru ia menyabet Kun Liong dengan long jipangnya. Senjata ini dapat dikelitkan Kun Liong dengan mengegos ke kiri. Waktu senjata itu lewat ke samping tubuhnya tenaga serangan sudah punah. Secara berani ia menjamret dengan kedua tangannya. Senjata musuh yang aneh terpegang. Kun Liong mengeluarkan segenap kekuatannya untuk membetot. Sebaliknya si mukalor jong tak tinggal diam, ia mengerahkan tenaganya menyalurkan ke tangan. Segera terjadi saling betot, yang satu menarik yang lain mempertahankan Kun Liong tidak tahu ujung senjata musuh yang melengkung tajam seperti pisau kebagian dalam. Waktu terjadi tarik-menarik, tangannya luka teriris mengeluarkan darah. Terpaksa ia melepaskan senjata musuh, tangannya yang berdarah dirangkapkan ke muka dada. Lawan terus mendorongkan senjatanya, bersamaan si muka hitam dao kuning maju mengiringi membacok. Kun Liong kewalahan, tenaganya lemahlah mencoba mundur tapi terjengkang ke belakang karena dorongan tenaga si muka lonjong. Dengau kedua tangannya yang terluka Kun Liong berusaha bertahan menekan tanah. Si hitam memburu mengirimkan bacok ke tubuhnya. Kun Liong membalik tubuh ke kiri, kaki kanannya menendang ke arah dada lawan yang sedang membungkuk. Itulah jurus Lo Chiai Chin Kau Chun menyapu tidur menggunting kaki yang dirubah sedikit. Biasanya kaki ini digunakan untuk merabu musuh bagian bawah sesuai dengan istilahnya menggunting kaki tapi Kun Liong mempergunakan untuk menendang bagian atas si muka hitam. Meskipun begitu kelihayannya tidak kurang. Mendeluh sekali si muka hitam meloncat, serangannya gagal mengenakan tanah. Waktu si kepala menyodok dan kedua golok si muka kuning terayun mengancam berbokongnya, Kun Liong mencelat ke belakang dengan lehye tateng atau ikan lehye meletik. Dalam keadaan berbahaya. Sungguh dapat dibanggakan Kun Liong masih bisa menggunakan tipu yang sukar dengan indah lolos dari ancaman ketiga senjata. Meskipun jiwanya selamat, ujung golok kiri si muka kuning menggores sedikit betisnya. Celana Kun Liong robek dan meninggalkan bekas baret merah di betis kanan. Luka ini tidak berarti, tidak akan memengaruhi gerakan Kun Liong selanjutnya. Ia telah berdiri dengan susah payah, ketika hendak mencoba meloncat kakinya terserempet ke sandung batu di belakangnya. Terguling Kun Liong jatuh tertelentang. Menyusul musuh muka kuning memburu. Lekas berikan suratmu tanda seru si pucat membentak sambil menapas kaki kirinya. Kentut tanda seru Kun Liong meludah dengan menggulingkan tubuh ke kanan. Si muka kuning tidak nyana Kun Liong bakal membalas begitu. Wajahnya tepat diludahi. Kalap lakunya ia mengipratkan ludah di mukanya, tingkahnya lucu. Kun Liong tidak sempat turut tertawa, si muka hitam datang menyabet pinggangnya dari samping sana. Ia menggulingkan lagi tubuhnya kembali ke kiri, baru dua balik tubuhnya dirasakan lemas dan matanya berkunang. Ia numprah tertelungkup, air pahit dirasakan di bibirnya. Itulah disebabkan ia terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan sangat lelah. Kun Liong meramkan matanya sesaat guna mengumpulkan semangat. Saat itu ia merasakan senjata berat musuh mengarah ke belakangnya. Waktu ia coba bangkit untuk menghindari, tiba terdengar suara membeleduk keras serta senjata terlempar. Kupinya belum dapat mendengarkan tegas suara beletak-beletuk lain, justru itu tubuhnya seperti diangkat dari atas tanah dan dilemparkan ke tengah udara. Ketika Kun Liong cepat membuka matanya tahu ia merasakan dirinya melayang ke arah Seng Kuda dengan tenaga tepat menurut ukuran. Ia tahu bintang penolong telah tiba, hatinya besar. Karena kegirangan tenaganya seakan pulih sebagian, dengan mengimbangi tubuhnya ia dapat hinggap ke atas pelana kudanya tetap serta tegak. Sekali jepit perut tunggangannya, kuda ini melesat kabur ke muka. Waktu itu ia seolah mendengar orang berkata, Susul suci emu, mengasolah di muka. Kuda Kun Liong lari menuju mulut rimba, ketika menoleh ia jadi kaget. Ketika lawannya menggeletak di tanah, rebah tidak berkutik. Seorang pun tak tampak, siapa penolongnya ia tidak tahu. Dengan perasaan heran ia merandek, matanya mengawasi kesekeliling, hutan itu sunyi senyap, juga mulai gelap karena matahari telah silam. Kun Liong tidak melihat siapapun. Terpaksa ia putar tubuh untuk keduk cestnya lagi. Ketika kuda Mu Yai berlari ia rasakan suatu benda diselipkan di punggungnya. Pergunakan pedang ini untuk menjaga perjalanan selanjutnya tanda seru seseorang berbisik di pinggir telinganya. Cepat tangan Kun Liong merabah ke punggung, benar saja sebatang pokiem telah melekat di tubuhnya tapi sebaliknya gagang pedangnya yang selalu menggemblok di punggungnya lenyap. Kun Liong jadi haran. Orang begini lihai, ia yakin orang ini yang menolonginya tadi. Si pemuda merasa seperti pernah mendengar suara itu entah di mana, ia sangat mengenalnya. Mungkinkah Suhau, akhirnya ia menduga, tapi Kun Liong berpikir lebih jauh, Suhu sedang terluka masa ia menyusul aku berdua? Lagi pula kalau benar Suhu pasti orang tua ini memperlihatkan diri untuk memberi petunjuk. Maka Kun Liong cenderung menduga si mahasiswa di rumah makan yang memberi pertolongan padanya, tapi sebagai seorang yang hati ia tidak berani langsung membuka mulutnya. Ia tarik les kudanya segera untuk memperhatikan seksama keadaan sekitarnya. Ia melihat pohon di sebelah kirinya yang di depan cabangnya bergoyang perlahan, begitu pula pohon selanjutnya bergerak dahwannya. Ciam Poe, terima kasih banyak atas budi pertolonganmu yang besar Kun Liong berseru ke muka. Tidak ada penyahutan. Pohon dia di depan masih bergerak sedikit tertiup angin hingga menerbitkan suara berkelisik. Ah, mungkin hanya angin, menggerendeng ia seorang diri, atau barangkali perasaanku sudah hilang karena lelah. Sebaiknya aku segera susul suciye tanda seru. Kun Liong tidak berpikir panjang lagi, ia cepat balapkan kudanya masuk hutan lebat di hadapannya. Li Song sedang larikan kudanya perlahan. Dia menunggu sekian lama Kun Liong tidak terlihat muncul menyusul. Tadi si Nona larikan kudanya cepat, mengetahui si suciye belum memperlihatkan batang hidungnya dia agak bimbang. Li Song kendorkan lari kudanya dengan maksud menanti seng suciye. Kini si kuda lari lambat, sebentar kepala Nona Oeye menoleh ke belakang. Dengan kepala tunduk dia meneruskan perjalanan, perutnya dirasakan sangat lapar. Tetapi Nona Oeye tidak perlu berkhawatir terus. Tidak lama terdengar suara tindakan kaki kuda cepat. Li Song berpaling, untuk eleganya dia melihat suciye-nya lari mendatangi. Hatinya bersyukur si suciye selama tidak terluka apa. Kun Liong segera dapat menyandak kuda sucinya. Ketika tiba Li Song mengawasi suciye. Pemuda ini tidak dapat berkata, mulutnya seperti terkancing dan dirasakan kering. Ia cuma menggerakkan kepalanya ke arah muka. Si Nona mengangguk. Mereka larikan kudanya berendeng, mulut rimba sudah tidak jauh. Cepat kuda mereka dapat melalui keluar hutan kayu tersebut. Di hadapan mereka terbentang tanah datar yang luas yang hijau ditumbungi rumputan. Di sebelah utara terdapat sebuah bukit yakni tanah meninggi yang juga ditumbungi rumput dan pohonan. Di bawahnya, tersebar beberapa rumah penduduk hingga merupakan kampung kecil. Penduduk sini hidup dari buahan hutan dan hasil penjualan kayu. Kita dapat bermalam di sini sambil mengasuh mengumpulkan tenaga. Besok pagi kita berangkat lagi, akhirnya susah payah membuka mulut si pemuda, suaranya bergeletar. Ya, menjahut si Nona lembut. Ku rasa tidak akan ada yang mengejar. Kita dapat tidur aman sampai esok pagi. Kun Leong berkata lagi. Bagaimana dengan ketiga penghadang, apa mereka tidak menyusul? Li Song bertanya. Mereka telah dirubuhkan, mungkin semua terbinasa, menyahut si pemuda. Orlehmu Nona Oe Ye terkejut, matanya menatap Seng Sutae. Kun Leong menggeleng. Bukan, oleh orang lain. Seorang lihai membantuku. Li Song tidak bertanya lagi. Mereka keperak kudanya menuju satu rumah penduduk di sebelah depan. Ketika mereka turun dari bebiakung, kuda langsung berseru memanggil tuan rumah. Dari dalam segera keluar seorang lelaki setengah tua menanyakan pada kedua muda-mudi. Kami kebetulan lewat jalan dan kemalaman. Kalau Lo Jin Ke, membahasakan orang tua, tidak keberatan aku berdua ingin merepotkan numpang bermalam dan minta dibagi sedikit makanan. Nanti akan kami ganti harganya, Kun Leong memberi keterangan secara halus. Si orang setengah tua melihat romen mereka dan sikapnya yang sopan merasa simpatik. Tidak usah, tidak usah. Silahkan, masuklah ke dalam tanda seru ia mengundang ramah, kemudian berpaling ke dalam memanggil istrinya. Nyo, ada tamu tanda seru. Kun Leong berdua masuk ke dalam rumah. Hari telah jadi gelap, nyonya rumah tengah menjalakan pelita. Nyonya ini juga seperti suaminya setengah tua, wajahnya bersih menunjukkan keramahannya, rambutnya telah dua warna pula keabuan dan memakai pakaian sederhana yang terbuat dari bahan kasar. Dari remang sinar pelita si nyonya rumah mengawasi kedua tetamunya. Ketika melihat kedua muda mudi cakap dan ayuh hatinya jadi girang. Dia ini ngetahui orang tentu habis mengalami perjalanan jauh, meski wajah dan pakaiannya kotor kena dibu tidak mengurangi kehalusan tingkah laku dan kegagahan mereka. Maka sekejap timbulah dalam hatinya rasa kasih sayang sebagai seorang ibu. Kedua suami istri mengajak mereka masuk ke ruangan tengah. Tidak sungkan lagi Kun Leong mengikuti diiringi Li Song. Rumah itu kecil, hanya mempunyai tiga ruangan dan sebuah kamar. Jika kalian tidak mencelah rumah kami yang sempit, malam ini bisa. Menginap nyonya rumah berkata sambil tertawa. Sudah cukup, kami juga sangat bersyukur kalau tidak merepotkan bibi berdua. Li Song menjawab merendah. Tidak apa, si nyonya hatinya senang. Orang tua itu turut tertawa. Tamu kita rupanya sudah lapar, Nio masaklah sedikit untuk mereka berdua, ia bergelak. Li Song dan Kun Leong tertawa geli karena mereka mendengar juga perut si nona berbunyi menagih makanan. Si nyonya tersenyum dan mengangguk, kemudian berlalu ke ruangan belakang. Ruangan tengah diisi perabot sederhana, sebuah meja kecil dengan dua buah kursi terbuat dari kayu. Di ujung terletak kamar kedua suami istri, ranjangnya yang terbuat dari kayu kasar kelihatan. Si orang tua menemani duduk kedua muda-mudi pada sebuah bangku kecil sambil pasang ngomonglah bercakap sambil menanyakan hal yahwa mereka berdua. Kun Leong mengaku mereka berdua enciye adik, hendak pergi ke Yan Chiu untuk menyambangi seorang famili yang sakit. Cuan rumah manggut, ia mengira darah yang telah kering di tangan Kun Leong dan celananya yang robek akibat dari menempuh perjalanan yang jauh. Ia tidak bertanya lagi. Selang sesaat Kun Leong ingat pada kedua kudanya. Ia permisi keluar, si orang tua mengikuti. Di daerah sini aman, tidak usah khawatir kuda itu hilang, ia berkata, karena si pemuda membawa pedang dan si nona juga membekal senjata. Ia menyangka mereka takut kalau dicegat begal yang kini bersimaharaja lelah di tempat lain. Kun Leong mengiakan, ia menghampiri kedua kuda yang sedang makan rumput dan menambatkan pada sebuah pohon di muka rumah. Ketika mereka berdua kembali ke ruangan tengah, ia lihat Li Song sudah salin pakaian dan cuci muka. Kecantikannya kini tampak tegas. Kun Leong mengangguk, ia bertindak ke belakang pula untuk salin pakaian. Selesai itu ia balik, waktu lewat di ruangan belakang Li Song telah ada di sana membantui sinyonya rumah masak. Kembali ia pasang ngomong dengan cuan rumah di ruangan tengah. Hanya tidak lebih lama kira seminuman teh, sinyonya muncul dengan wajah berseri menyuruh Kun Leong dahar. Kun Leong menuju meja makan di ruangan belakang di mana Li Song duduk menunggu. Kursi di tempat makan ini juga cuma dua buah. Tidak ada apa, makanlah seadanya. Tidak usah malu, makan biar kenyang tanda serunyonya rumah menyilahkan. Kun Leong mengaturkan terima kasih. Dia berlalu meninggalkan mereka makan berdua saja. Si pemuda mengawasi sucienya, perutnya dirasakan lapar tapi karena kejadian tadi, ia tidak mempunyai naps untuk makan. Li Song tersenyum sayu memandang Seng Sutae. Nona Oe Yee mengangguk. Perlahan, dia mengambil sumpitnya mencomot sayuran dan segera memasukkan dalam mulutnya menggayam. Si Sutee menelat contohnya, ia mengambil sedikit untuk memamahnya. Di luar dugaan ketika makanan itu baru masuk dalam mulut beradu dengan lidahnya ia merasakan sangat nikmat. Tidak merasa ia mengambil lebih banyak diletakkan di atas nasi di manggok. Sedikit si pemuda menyuapkan ke dalam mulutnya. Ia makan dengan bernapsu. Si Nona mengawasi Kerakun Leong bersantap, dia meniru. Makanan itu terdiri dari tiga rupa sayuran, salah satu macam dimasak dengan tauhau dan ikan air tawar yang dikeringkan terasa lezat sekali. Terutama karena nasinya masih hangat dan enak. Sebentar saja mereka telah menghabiskan beberapa manggok. Setelah habis tiga manggok, Li Song meletakkan sumpitnya. Dia merasa perutnya cukup kembung. Kun Leong makan terus sampai habis tujuh manggok baru selesai. Semua sayuran di atas meja makan disapu bersih. Memang Kun Leong paling kuat makan, tapi sebaliknya ia juga paling kuat menahan lapar. Nona Oe Yee tersenyum sambil mengulur kak tangannya yang halus ke perut Seng Su Tyee, dia menekan. Li Song merasakan perut si Su Tyee keras. Tidak tertahan si Nona tertawa mengikik. Si pemuda tersenyum lebar, wajahnya berubah merah. Ia tunduk tidak berani memandang wajah Seng Su Tyee. Si Su Tyee yang jel ini mengingiti ke pinggang Su Tyee-nya. Kun Leong kegelian, sambil tertawa menghindarkan ia menangkap tangan Su Tyee-nya, si Nona cepat menarik tangannya. Tanpa berunding mereka sama telah mengeluarkan jurus tipu silat untuk berlatih guyon. Keduanya tertawa gembira dan puas. Selesai membereskan santapannya, mereka segera duduk bersilah di kursinya masing. Kun Leong meramkan matanya untuk latihan nafas, Leong turut bersemedi menenteramkan nafas. Waktu Nona Oaye membuka matanya dia melihat si Su Tyee sedang memainkan pedangnya dibolak-balik di awasi. Ketika Leong memperhatikan lebih tegas, pedang itu bukan kepunyaan Su Tyee-nya. Dia kenal baik pedang Seng Su Tyee, gagangnya indah dan pada ujungnya ada roncaan benang warna merah. Tetapi sebaliknya pedang ini kelihatan sederhana, pada serangka pokyam tidak ada hiasan apa, gagangnya ini entah terbuat dari kayu atau kulit apa warnanya hitam dan ujungnya tak ada untayan benang lagi. Keheranan si Nona menegur. Eh Su Tyee, kapan kau ganti pedang? Dari mana kau dapat pedang itu? Tanda tanya dia bertanya. Pedangku patah ketika melawan musuh pokyam ini pemberian orang lihai yang menolongku tadi. Aneh, siapakah orang lihai itu? Coba ceritakan tanda serulisong meminta. Kedua pemuda-pemudi ini merasa segar setelah bersemedi. Mereka jadi bisa bicara lancar dan asik. Secara singkat tapi jelas Kun Leong tuturkan apa yang telah terjadi padanya. Selesai mendengar dia termenung. Eh, kalau tidak mungkin suhu heran. Apakah kau tidak ingat suaranya? Coba pikirkan Su Tyee akhirnya Nona Oe Yee buka suara. Kun Leong tampak berpikir sejenak. Oh, tidak salah suaranya seperti si mahasiswa di rumah makan. Kun Leong berseru tertahan. Mendengar nama si mahasiswa disebut, wajah lisong berubah merah jengah. Tapi hatinya girang. Buat sesaat dia tidak bisa bicara. Melihat wajah Seng Su Chiee berubah si su Tyee heran. Kemudian ia tersenyum mengerti dan manggu. Coba loloskan pokyam TSB dari serangkanya. Aku mau lihat tegas dalamnya, kau cabutlah dan angkat tanda seru Seng Su Chiee kemudian menitah. Kun Leong menurut, hati ia mengeluarkan pedangnya dari serangka. Ketika tercabut tiba pedang itu berkesiuran mengeluarkan hawa dingin. Mau tak mau mereka bergidik. Kun Leong mengangkat pedang ini tinggi, mereka mengawasi seksama. Pedang itu berwarna hijau kebiruan, tampaknya sangat tajam, di badannya seperti mempunyai sinar putih yang apabila tertimpa sinar pelita ikut bergerak laksana seekor ular. Waktu Kun Leong meneliti di bagian bawah badan pedang terukir tegas tiga huruf, Ceng Leong Kiam. Pedang yang bagus tanda seru berseru satu suara. Waktu kedua muda-mudi menoleh mereka lihat si orang tua mendatangi diiringi istrinya. Kalau pandanganku tidak salah pedang itu merupakan sebuah pedang pusaka. Ketika orang tua itu telah berkata lagi, tahukah paman mengenai hal pedang ini si pemuda cepat bertanya. Cuan rumah menggeleng. Tapi mudah dibuktikan. Aku pernah melihat pedang istimewa yang luar biasa tajamnya. Tunggu tanda seru. Si orang tua berlalu ke belakang, istrinya dan Lee Song segera membersihkan meja. Sebentar kemudian cuan rumah datang kembali dengan sebatang besi tidak terpakai dan sebuah kampak. Berikan pedang itu padaku, ia berkata setelah meletakkan besi itu di tanah. Kun Leong mengulurkan tangannya, si orang tua menyambuti. Ia memegang pedang itu dan menandalkan perlahan pada besi di atas tanah. Ketika ia mengerahkan tenaga menekan ujung pedang TSB memapas besinya jadi dua potong. Lee Song lelepkan lidahnya terkejut. Sungguh tajam tanda seru dia berseru. Cuan rumah seperti merasa bangga, wajahnya berseri-seri. Untuk membuktikan pedang ini benar benda pusaka, aku masih mau menguji. Ia memindahkan pedangnya ke tangan kiri, tangan kanannya ganti menyekal kampaknya yang mengkilap putih. Kampakku ini telah terkenal paling tajam, tapi aku ingin mengadu. Ketajamannya dengan seng pedang tanda seru cuan rumah bicara lagi. Ia mengayunkan kampaknya dengan, ujungnya sedikit mengetok ujung pedang. Terdengar suara nyaring perlahan, ujung kampaknya gompal dan sompakan uja jatuh ke tanah. Anak, rejekimu sungguh besar dapat memiliki barang pusaka, orang tua ini menyerahkan kembali pedang itu pada Kun Leong. Hanya secara kebetulan ku dapat, si pemuda merendah. Aya, kampakmu jadi rusak paman, apa tidak sayang? Tanda tanya Leong turut membuka mulut. Tidak apa, tidak apa. Aku bisa membuat lagi yang lebih baik, cuan rumah cepat berkata. Ia kegemarannya paling senang membuat alat dari besi, istrinya menyambung sambil tertawa. Kedua suami istri ini tidak mempunyai barang seorang anak. Maka terhadap kedua pemuda-pemudi mereka memperlakukan sebagai keluarganya sendiri. Terlebih Kun Leong dan Lee Song cakap serta cantik dan sikapnya halus. Mereka jadi senang dan menyayang, dengan manis budi mereka mencoba supaya kedua saudara seperguruan betah tinggal di rumahnya. Kun Leong telah habis meneliti seluruh badan pedang, selain perkataan nama Pok Yam tidak ada lagi tanda istimewa. Ketika ia menyentil ujung pedang dengan jari, pedang ini mengeluarkan suara mengaum. Aku beri selamat kau telah mendapat senjata yang baik tanda seru si suci ye berkata dengan suara girang. Tidak kurang girangnya Kun Leong sendiri, ia bahagia sekali bisa mendapatkan pedang pusaka. Si orang lihai bukan memberikan pedang sembarangan. Tidak dinyana kulit dan isi itu selalu berlainan seperti juga dengan diri manusia. Apa yang bagus dilihat luarnya, kenyataan lahir, belum tentu bagus isi dalamnya yakni batinnya. Pedang ini kenyataan di luarnya tidak ada keluar biasaan, hanya serangka biasa, tetapi ternyata di dalamnya istimewa. Alangkah baiknya juga dengan manusia apabila dalamnya berisi meskipun lahir luarnya tidak kelihatan bagus. Diam metu batin Kun Leong terbuka sedikit. Ia jadi malu mengingat pada dirinya sendiri, ia memakai pedang yang dihias indah dan selalu dibawa menggemblok di punggung hingga kelihatan gagah tetapi sekali gebrak dalam pertempuran pedang itu dapat dipatahkan. Sungguh memalukan. Maka ia bersyukur pula si orang lihai telah mencabut sebagian sifat gagahannya dengan membuang gagang pedangnya yang dirawat indah. Si mahasiswa di rumah makan yang kelihatan lemah lembut, tetapi sekali memperihiatkan isinya bisa mengejutkan dunia persilatan. Demikian berbagai pikiran mengaduk dalam otak Kun Leong. Sebaliknya Li Song tidak dapat menangkap apa yang bergulat dalam batin sutaenya. Melihat si sutaenya terbengong, dia mengira Kun Leong teringat pada si orang lihai. Kalau orang ini si mahasiswa, artinya, ia sedang mengejek dirinya. Tidak terasa si nona tunduk, pipinya dirasakan panas. Kedua suami istri tidak memperhatikan. Si nyonya sudah menarik tangan Li Song diajak ke kamarnya. Sampai jauh malam mereka bercakap dan nyonya rumah banyak bertanya tentang diri si nona. Nona Oeye menjawab sembarangan secara singkat. Mengetahui Li Song sudah lelah dan mengantuk, si nyonya membiarkan saja. Dia giliran bercerita banyak tentang segala macam, sampai mengenai perhubungan pemudi sebaya si nona dalam menghadapi lelakon asmara. Pikirkan Li Song melayang seperti dibuai angin, perkataan si nyonya seolah meninabobokan dirinya. Ketika matanya mulai rapat, nyonya ini mengeribongkan selimut ketubuh nona Oeye dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Malam itu Li Song tidur bersama si nyonya rumah. Kun Leong tidur ditemani oleh si orang tua. Mereka tidur di ruangan muka dengan menggelar tikar yang dialasi rumput kering peranti menyalakan api. Mereka mengobrol ke barat ke timur sambil rebah di lantai sampai keduanya lelah. Ketika tidur kaki Kun Leong menindi pedang mustikanya yang diletakkan di samping tubuh si pemuda. Keesokan harinya mereka berkeras untuk melanjutkan perjalanannya. Cuan rumah tidak bisa memaksa menahan mereka, terpaksa mereka melepaskan dengan hati berat. Hati keduanya telah tertaut pada si pemuda-pemudi, sebenarnya mereka ingin supaya Kun Leong dan Li Song berdua tinggal semalam lagi saja. Tetapi muda-mudi ingat kewajibannya, mereka sungkan melalaikan tugas. Apalagi perjalanan masih jauh, penuh bahaya serta rintangan. Keduanya belum yakin bisa sampai ke tempat tujuannya dengan tak kurang suatu apa. Pemuda-pemudi seperguruan ini memaksa mengambil selamat berpisah di muka rumah, hanya mereka berjanji untuk datang mengunjungi kembali kedua suami istri yang berbudi apabila waktunya telah senggang. Kedua orang setengah tua ini mengucapkan selamat jalan dan memesan Wanti supaya mereka berhati dalam perjalanan. Waktu Li Song meletakkan uang perakan sekedar mengganti ongkos makanan bagi mereka, Nyonya rumah tidak mau mengerti. Dia berkeras menolak dan menyuruh si nona mengambilnya lagi. Karena tak berdaya, apa boleh buat mereka menanggung budi orang? Bahkan untuk dalam perjalanan kedua muda-mudi si Nyonya rumah yang manis budi dan ramah ini membekali mereka makanan kering terbuat dari terigu. Setelah sekah lagi mengangguk memberi hormat pada kedua suami istri, Li Song serta Kun Leong berdua ke perak kudanya. Mereka cepat melintasi bukit di mukanya, hingga ketika menoleh kedua suami istri serta rumahnya sudah tak kelihatan lagi bayangnya. Kun Leong berdua melanjutkan perjalanan dengan cepat. Hati mereka berdua besar dan lapang. Seumur hidupnya mereka sebagai anak piatim piatu tidak pernah mendapat perlakuan sehangat ini. Li Song berdua sutlenya seolah asing dengan kasih sayang orang tua. Kini mendapat cinta kasih yang besar dari kedua suami istri setengah tua, hati mereka jadi terharu dan sangat bahagia. Benar Tuyahun Kiam juga menyayangi mereka, tetapi ini lain. Kasih sayang guru dan muridnya akan sangat berbeda dengan orang tua, karena sebagai murid mereka lebih banyak mendapat didikan keras dari sang guru. Kedua pemuda-pemudi ini kini meneruskan perjalanannya bersama hati yang gembira. Perjalanan berbahaya sebelumnya seperti terlupa. Penuh harapan baru mereka melaju-maju ke tempat tujuannya. Tidak antara lama mereka telah melampui jarak jauh juga. Menjelang siang mereka sampai di sebuah kampung kecil yang cukup ramai penduduknya. Mereka berhenti untuk numpang tangsel perut pada salah seorang penduduk. Dengan memberi sekedar ruang pengganti Mutsamudi ini mendapat makanan yang cukup baik. Setelah istirahat sebentar mereka melarikan lagi kudanya menuju timur utara. Waktu sore mereka melalui sebuah kali kecil yang akhirnya sampai batas pinggang kuda dan jernih. Li Song telah merasakan badannya lekat, pakaiannya lepak oleh keringat. Tiba saja keinginannya untuk mandi timbul. Telah beberapa hari mereka tidak mandi, tubuhnya dirasakan tidak enak dan lengket. Tadi pagi mereka juga tidak keburuman dikarena tergesa, cuma sempat cuci muka, dan dahar terus berangkat. Setelah menyeberangkan kudanya dia lompat turun dari tunggangannya. Nona Oe Yee mengambil buntelannya di atas bebot kongseng kuda, lalu membiarkan si kuda memakani rumput. Dia jalan mendekati pinggiran kali, Kun Liong mengawasi dari atas kuda. Si Nona berhenti sambil tangannya menunjuk pada satu batu besar dia bicara. Kau tunggu dulu di sana sebentar dan jangan memperhatikan ke sini. Aku mau mandi. Kun Liong menuruti sucienya loncat turun dari kuda. Sambil tertawa hahihi ia berjalan ke tempat yang ditunjuk. Awas, kau dengar peringatanku kalau selesai mandi kau berada di sekitar sini aku akan bacok tubuhmu jadi dua potong tanda seru Nona Oe Yee berseru menuding. Apakah kedua kuda dibiarkan saja memperhatikan dan tidak dihalau tanda tanya si pemuda berpaling menggoda. Jangan banyak cruel tanda seru si pemudi berkata. Kun Liong meletkan lidahnya. Si Nona menunggu sampai sucienya bersembunyi di batu. Setelah melihat si Suteye tak kelihatan bayangannya, dia bertindak meletakkan buntelannya di balik pohon. Sesaat Nona ini mengawasi keadaan sekitarnya dan yakin tidak ada manusia lain kecuali Suteye-nya. Li Song loloskan pakaiannya kemudian terjun ke kali tersebut. Dengan hati. Senang dia berenang hilir mudik. Bunga hatinya ditambah dengan selulup sana selulup sini. Memang Nona Oeye pandai berenang sejak mengikuti Tuyahun Kiam. Sayang kali itu tidak dalam, airnya hanya sampai sebatas dada si Nona. Li Song terus berenang sampai lelah. Setelah puas dia naik ke darat. Cepat Nona Oeye lari ke balik pohon mengambil buntelannya untuk tukar pakaian. Selesai dandan, dia membereskan buntelannya bertindak ke arah batu tempat Kun Leong menanti. Si Nona memanggil, pemuda itu tongolkan kepala kemudian menghampiri dengan wajah ketelolan. Mukanya peringas-peringis tersenyum. Apa kau tertawa? Kau menggelat anda tanya si Suteye membentak. Kun Leong menggeleng, ia goyang kepalanya tertawa. Lekas kau juga mandi tanda seru memerintah Seng Su Chieye. Si Suteye berlari ke tepi sungai, ketika menoleh ia lihat Li Song berdiri dekat batu besar. Tanpa malu ia lepas pakaian dilemparkan ke samping, kemudian melompat ke air kali yang dingin. Merasakan nyaman Kun Leong berjingkrak di air kegirangan seperti anak kecil. Tidak sepandai Li Song berenang, maka ia lebih banyak merendam diri dalam air. Setelah merasa dingin dan menggigil, Kun Leong bangkit. Ia bersuit, kudanya mendengar si majikan menyuiti lari mendatangi. Si pemuda mengambil pakaian di bebokongnya, ia segera mengenakan pakaian kembali. Waktu mensandang ke sana, ia melihat Li Song telah menyisiri rambutnya sedang bercokol di atas batu. Pemuda ini menuntun kudanya mendekati. Enak saja kalau diri sendiri mengawasi orang lain tidak apa tanda seru menggerutu Kun Leong. Memangnya siapa kesudian memperhatikan tubuhmu tanda tanya menjengek si nona membaliki, dia menjebikan bibir. Kalau begitu kau mengajak aku berkelahi Kun Leong menggosok kepelannya. Engkau memang mesti dihajar. Melihat sikap ini, Li Song tertawa terpingkal hingga matanya mengeluarkan air. Mereka melanjutkan perjalanannya dengan hati puas. Sehabis mandi kedua muda-mudi badannya segar. Hampir maghrib mereka mendekati sebuah bukit, sesudah melaluinya Li Song bersama si Sutei mendapat sebuah tegalan luas. Kini Kun Leong menyimpan pedangnya di pelana kuda, ujung gagangnya menghadap ke muka. Selama perjalanan ia menjepit senjata ini dengan paha, kalau hatinya sedang kosong tangannya terulur mengusap pokia mustikanya. Lewat tegalan hari pun mulai gelap. Mereka terus melarikan kuda mencari tempat buat bermalam. Tidak terlalu lama mereka lihat sinar pelita dari sekelompok rumah, gonggongan anjing juga terdengar. Malam itu mereka bermalam di kampung tersebut. Mereka dapat menginap pada seorang kampung yang baik hati. Keesokan harinya mereka berangkat lagi. Kedua kuda cepat lari ke arah timur laut. Demikian terus selama dua hari. Perjalanan mereka tetap aman, tidak ada pengadangan lagi seperti pertama. Pada sore ketiga mereka telah sampai ke kota Chiu-Ciu. Kota ini cukup penting dan ramai karena mempunyai jalanan keempat jurusan. Takut kesomplok mati musuh dari pihak Hekmo Pei, kedua pemuda-pemudi tidak berani melanjutkan perjalanan mereka esok paginya. Hari itu dilewati dengan berdiam diri dalam kamar penginapan sekalian menanti pakaian mereka kering yang suruh dicucikan pada Jongos Hotel. Siang hari sambil menanti maghrib tiba mereka beristirahat di kamar masing. Kun Leong serta Li Song mengambil dua kamar yang berpisahan, letaknya saling berendeng. Sorenya benar semua pakaian kotor mereka telah kembali jadi bersih. Menunggu saat berangkat kedua muda-mudi duduk bersilah dalam kamar, mereka bersemedi mengumpulkan semangat buat perjalanan sebentar malam. Kun Leong berdua sucianya telah memutuskan untuk melakukan perjalanannya pada malam hari. Semakin dekat tempat tujuan semakin berbahaya dengan banyaknya musuh yang akan menguntit, terutama mereka tahu disinilah daerah kekuasaan pengaruh kaum susat berwilayah. Kalau mereka menghindarkan pertemuan dengan mereka pada perjalanan siang hari, keduanya tidak perlu bentruk. Dengan begitu pemuda-pemudi ini akan sampai tempat tujuan tidak kurang suatu apa. Rencana ini akan mereka jalankan, mengasuh pada siang hari dan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Di luar dugaan baru mereka mulai menjalankan rencana itu, di hari pertama mereka meninggalkan Chie Chiu sudah mengalami kejadian yang hebat. Setelah tangsel perut mereka membereskan uang penginapan mereka, tak lupa memberi persenan pada pelajan yang menerimanya dengan girang. Waktu matahari terbenam mereka ke perak kudanya menuju pintu utara kota. Sebelum berangkat tadi mereka telah tanya jalanan yang akan mereka lalui. Mereka memilih jalanan kecil menuju ke Yan Chiu. Dari Yan Chiu dapat langsung ke Taisan mencari supainya yang belum dikenal dan dilihat si muda-mudi. Kuda mereka dapat lari cepat. Sebentar saja telah beberapa li jauhnya meninggalkan pintu kota. Mereka melalui tanah yang berbukit serta penuh melukar. Kuda tunggangan Li Song dan Kun Liong adalah kuda pilihan. Sengaja Tu Ye Hun Tiam membawa kedua kuda jempol ini dari utara. Meskipun sudah berjalan jauh, jalannya tetap seperti baru pertama ditunggangi. Kedua kuda tidak kenal lelah, sesudah ditunggangi asal mengasuh sebentar dan diberi makan kenyang. Keduanya dapat dibalapkan lagi lari seperti biasa. Kun Liong berdua senang di atas tunggangannya, hati mereka gembira. Jalan mereka tidak terlalu cepat, lari kuda berendeng. Pada jalan yang sempit terpaksa mereka berjalan satu, Kun Liong selalu di muka membuka jalan. Si Suci mengikuti dari belakang. Mereka menerobosi semak melukar. Sepenanak nasi telah lewat. Hari gelap mulai diterangi oleh sinar Seng Puteri Mayam. Bulan agak kebulatan karena hari ini adalah tanggal 3 Bias. Mereka merasa perjalanan pasti aman. Berselang beberapa jam mereka telah melalui belukar tersebut. Sekarang mereka berjalan di tanah tegalan menuju hutan rimba di seberang sana. Perjalanan buat menuju hutan di muka masih agak jauh karena tidak tergesa mereka berjalan senaknya sambil memandang ke atas. Di bawah sinar bulan mereka bercakap serta bergurau. Suasana sepi sekeliling mereka memengaruhi untuk terus buka mulut mengusir pikiran yang tidak. Kau harus terus tertawa Su Chie, berkata Kun Leong setelah menghabisi suatu cerita lucu. Si Su Chie tertawa lagi, Su Jendip pipinya tampak di cahaya bulan menambah cantik wajahnya. Aku sudah katakan apa, bergurau itu menyebabkan kita tidak merasa kesepian. Si pemuda melanjutkan. Apakah kau takut menyindir si nona tertawa? Takut. Tidak. Buat apa aku jadi murid Tuyahun Kiam jika aku harus mengenal takut. Dengan pedang pusaka ini aku bunuh setiap ketakutan. Seng Sute bicara keras, suaranya digagahkan. Ia cabut pokiamnya membubati babetkan kesekelilingnya. Digerakan pada sinar bulan ayunan ini menimbulkan sinar mengkredep, putaran pedang seperti naga hitam mengaduk lautan menimbulkan gelombang di antara cahaya putri malam. Si Su Chie kembali tertawa Kun Leong terbangun semangatnya, lantas saja ia kepingin berlatih silat. Segera ia sudah melatih dirinya di atas kuda, si pemuda mainkan pedangnya dengan ilmu hokmokiam hoat yaitu ilmu pedang menindih iblis. Sinar pedang berkelebat gesit mengelilingi sekujur badannya dan terutama mengurung kebagian muka. Itulah kelihayannya menindih musuh ketika mengakhiri gerakannya ia menarik pedang menyabet dengan tipu Tuyahun Toatbong yang artinya mengejar nyawa merampas jiwa. Mendadak Kun Leong berseru, jarinya keras menyentil ujung pedang. Kring. Pedang itu mengeluarkan suara mengaum yang menerobos rumba dan suaranya bergema balik. Li Song kagum. Kun Leong puas, ia memperhatikan pedangnya sebelum memasukkan dalam serangka dengan perasaan menyayang. Bagus. Dengan aku mempunyai sutae gagah kita tidak usah takut. Dalam perjalanan, berkata si nona. Kun Leong merasa bangga, baru ia akan mengucapkan kata terkebur tiba ia ingat si mahasiswa. Kulit itu belum tentu sama dengan isi. Ia jadi kelincutan. Ya, tapi belum selihai suhu dan si mahasiswa, menjawab si sutae suaranya rendah. Ketika kembali kata si mahasiswa diucapkan seng sutae, Li Song jadi malu. Dia mengira sutaenya menyindir dirinya. Nona Oe Ye berdiam diri mendongkol melirik ke arah si pemuda. Dia jalankan kudanya tidak berkata. Kun Leong juga merasa tadi ia telah mengeluarkan pernyataan sikap yang sombong. Ia mengikuti seng suci ye tidak bicara si pemuda memikir untuk memperbaiki sikapnya. Kemudian ia memancing perkataan yang menyimpang. Nona Oe Ye menjawab. Dia pun ingin percakapan menjurus ke lain arah. Jangan menyinggung si mahasiswa tolol tapi lihai. Akhirnya mereka berhasil menguasai lagi percakapan semula sambil ketawa. Apa aku kata kalau kita bicara sambil jalan tahu kita sudah jalan jauh. Grau itu sehat, ini bisa menyebabkan kita panjang umur, si pemuda membodor. Apakah kau ini dewa, membalas Li Song tertawa. Bukan, tapi aku tahu. Tanpa merasa hutan lebat yang di muka kelihatan, mereka maju mendekati. Bagaimana, si Nona telah berkata lagi. Ya, tertawa itu menghilangkan lapar. Kita jadi melupakannya jika tertawa. Kau ingat saja sebelum pertempuran dulu, katanya kau merasa lapar tetapi setelah kita bergurau kau melupakannya hingga bisa bertempur. Kun Leong menjawab. Kalau kau lapar sekarang bisa makan bakpau, membanyol Nona Oe Ye, dia tersenyum pada si Sutae. Disebut perkataan lapar dan makanan, Li Song ingat perutnya. Ketika dia memegangnya, dia masih merasakan kenyang. Si Nona berbalik mengawasi Sutae-nya. Pemuda ini goyang tangannya, waktu bicara lakunya serupa badut panggung berkata. Tidak, tidak usah. Simpan saja buat perjalanan selanjutnya, aku tidak lapar. Lalu apa yang kau mau bicarakan lagi tanda seru menyahut si Nona? Itulah. Orang yang suka ketawa akan awet muds. Buktinya si mahasiswa di rumah makan selalu tertawa, kau tahu sendiri kelihatan masih sangat muda antara dua puluhan. Tetapi melihat kepandainya mungkin ia telah berumur setengah abad. Kun Leong bergelak tertawa. Mengetahui si Sutae akan membicarakan lagi soal si mahasiswa, Li Song tidak ingin meladeni. Tetapi niat ini batal, dia hatinya tak relasi. Mahasiswa disebut tua oleh Kun Leong. Siapa bilang ia telah berumur lima puluh. Ia kelihatan muda karena memang usia sebenarnya sebegitu, mementak Li Song dengan menjengkol. Aha, tentu saja kau membela. Karena kau memujanya, si pemuda membalas ganda ketawa. Kau jangan ngaco belu. Aku berkata sesungguhnya, Nona Oeye melototkan matanya pada si Sutae. Dari mana kau ketahui, Seng Sutae bertanya seperti tak acuh. Aku lihat berdasarkan kenyataan sahut si Nona. Tetapi kenyataan itu belum tentu kebenaran. Apa yang kita lihat bukanlah selalu yang aslinya, membantah Kun Leong geleng kepala. Biar bagaimana pendeknya aku tahu ia masih muda. Sekali aku katakan begitu tidak bisa salah, Seng Su Chie kewalahan. Oh, aku tahu sekarang rupanya kau telah bertemu sendiri dan bicara padanya. Maaf, aku tidak tahu kalau kau berdua telah bersekongkol pemuda ini menggoda. Kau berani sembarangan bicara? Habis kalau aku bersekongkol kau mau apa tanda seru? Si Nona tidak mau mengerti, dia menantang. Aduh, pantas kau membela padanya untuk menjatuhkan aku. Sekarang kau begini galak padaku, Kun Leong mengkerutkan kepalanya ke leher. Li Song meluap pemarahnya, digoda pulang pergi dia naik darah. Seret. Dia cabut geloknya yang tinggal satu dari pelana kuda. Maksudnya untuk membacok minakuti Seng Su Chie. Kun Leong tidak tinggal diam, leletkan lidahnya minggir. Tidak heran kau begini lihai Su Chie, kau mempunyai pembantu yang paling diandalkan, si pemuda tertawa bergelak lagi. Kegemasan sekali Li Song membacok ke arah pemuda ini. Terimalah tanda seru dia membentak. Kun Leong sudah mengegoskan kudanya. Ia segera cabut pokiamnya. Dengan menghunus ini si pemuda mengayunkan pusakanya di hadapan Su Chie-nya guna dapat menyampok golok Nona Oe Ye. Ia ingin sekali membuat si Nona membentur pedangnya agar golok itu gompal. Mari maju jika mau betul bertempur, kita jajal tanda seru Kun Leong kegirangan hingga melupakan dirinya. HHM siapa kesudian bertempur dengan kau yang memakai senjata licik? Tanda seru Seng Su Chie menjebihkan bibir, dia tidak kesudian goloknya menjadi korban ketajaman pedang mustikanya si Suta E. Li Song masukkan kembali golok tersebut dalam sarungnya. Kun Leong mencontoh, hatinya senang. Biasanya Su Chie ini tak mau kalah. Kalau sedang latihan bila Kun Leong tidak mengalah dia akan menyerang sungguh seperti dalam pertempuran. Si pemuda jadi kewalahan, lama. Bohoat. Terpaksa ia selalu telan hinaan Su Chie yang garang ini tapi manis. Pemuda ini pura kalah dengan membuat terpental pedangnya disampok golok Su Chie-nya, baru Li Song girang. Bila ia melawan sungguh takut melukakan Seng Su Chie-nya, jika sampai dia kalah akan marah besar. Nona Oe Ye tidak akan mau diajak bicara olehnya lagi sebelum Kun Leong minta maaf mengakui kesalahannya. Si pemuda diharuskan mengaku bersalah telah ketelepasan tangan secara tidak terduga dan kebetulan dapat mengalahkan si Su Chie. Baru si Nona mau habis dan suka diajak berbaik lagi. Kini giliran Kun Leong membalas mempermainkan Su Chie-nya. Mengingat hal dulu si pemuda tidak dapat menahan hatinya untuk mengocok Seng Su Chie habisan. Dan ia menang. Li Song merengut, dengan wajah cemberut dia meneruskan perjalanan. Su Chie, kau tidak usah marah. Sebentar lagi toh kau akan berjumpa dengan orang lihai yang kau impikan. Kun Leong tertawa menggudanya. Sudah, kau jalan di muka. Aku tidak mau bicara sama kau membentak si Nona. Su Chie ini melihat Seng Su Chie marah benar, tak berani guyon lagi. Ia menoleh sebentar pada si Nona sambil menyengir, kemudian keperak kudanya jalan di depan. Sekarang mereka berjalan beriring-iring. Tak ada yang mau membuka percakapan. Mereka segera sampai hutan yang lebat itu. Sesungguhnya Li Song tidak gusar, dia pura seperti kelihatan marah tetapi hatinya idiam girang. Kapankah dia bisa berjumpa lagi dengan si mahasiswa seperti apa yang selalu dikatakan Seng Su Chie? Hatinya penuh harapan berdoa. Karena pikiran ini dan mereka tidak bercakap, Li Song merasakan sunyi. Waktu itu Kun Leong sudah sampai ke cembulu terimba. Hutan ini kelihatan sangat gelap karena lebatnya. Bulu keduksi Nona berdiri tak terasa, mengingat cerita yang pernah didengar hatinya mengkirik. Nona Oe Ye memanggil Suteye-nya perlahan. Kun Leong tidak meladeni, ia jalan terus seolah tak mendengar. Suteye Tanda Seru Su Chie ini memanggil sekali lagi. Kembali si pemuda tidak menggubris. Tiba saja Nona Oe Ye tertawa mengikik. Kun Leong berpaling heran, tanpa sadar ia ketelepasan umong. Apa ketawa Tanda tanya? Nah, akhirnya kau juga berkata Tanda Seru si Nona tertawa, pancingannya berhasil. Aku kau sendiri yang mula berkata Tanda Seru merasa kalah si pemuda membela. Kalau kau ingin mengajak aku bercakap kau harus panggil dulu aku Cuan Besar. Kun Leong memutar tubuh menjalankan kudanya. Cuan Besar memanggil Li Song dengan suara lembut, tiba dia meneruskan dengan bentakan, Cis, Cuan Besar macam apa lagaknya? Kayak begitu Tanda tanya. Mendengar ini Kun Leong tertawa terbahak si Nona tak kurang gelinya. Mereka tertawa terus sambil mulai masuk hutan. Gema tertawa mereka terdengar sampai jauh. Li Song bergidik. Suteye, si Nona memanggil. Ya, menyahut Suteye-nya tanpa menolehlah ingin bicara sungguh-sungguh. Apakah kau percaya ada setan, Suteye? Apakah kau takut pada bangsa memedi? Si pemuda membaliki bertanya. 49. Kuda mereka bertindak pesat. Tubuh Kun berkelebat kena sinar bulan yang menerobos masuk dalam hutan. Pakainya yang putih sebentar kelihatan sebentar menghilang tertimpa bayang pohon. Tidak tahu, mungkin rada takut. Aku sendiri belum pernah lihat. Kau tanda tanya terdengar suara si Nona berkata. Ya, aku percaya. Aku sudah pernah lihat giginya panjang. Mungkin di sebelah depan sana juga ada setan yang mengadang. Nanti aku tangkap satu diberikan kau buat memain tanda seru. Kun Liong kaburkan kudanya masuk ke tengah rimba yang lebat. Tidak mau, tidak mau tanda seru berseru. Nona Oaye menyusul dia cepat larikan kudanya memburu karena takut ketinggalan dan kehilangan si Sutee. Kalau sampai nyasar jalan benar berabe. Sebentar saja dia dapat nyanda kuda Seng Sutee. Kuda ini bertindak pesat. Tubuh Kun Liong berkelebat kena sinar bulan yang menerobos masuk dalam hutan. Pakaiannya yang putih sebentar kelihatan sebentar menghilang tertimba bayang pohon. Li Song mengikuti. Kuda mereka bergerak laju. Mereka terus teranpa berkata-kata lagi. Kira sepemakan nasi mulut rimba yang satu lagi untuk keluar telah nampak. Kun Liong keperak kudanya lari mendahului. Sampai di luar rimba ia lihat tanah datar yang sedikit ditumbungi rumput. Agak kesebelah sana ia itu tanah keras yang meninggi dan berbatu. Di muka sekali tampak bukit batu yang sisinya berenjal-berenjol dan di sini juga terdapat puncak gunung yang lamping batunya terlihat dari mulut rimba. Jalan untuk menuju ke sana atau melalui bukit cuma satu. Rupanya ini juga jalan yang sudah biasa dilalui orang. Dari samar sinar putri malam di kejauhan Kun Liong seperti melihat bayangan orang di sebuah batu. Ketika ia mendekati bayangan itu benar manusia yang sedang menyender di punggung sebuah batu besar. Melihat ada orang mendatangi mereka berbangkit, kemudian berpencaran mengadang jalan yang sempit ini. Saat itu pun Li Song mendatangi, mengetahui ada yang menghadang di tengah jalan dia terkejut. Sinonami ingira benar akan menghadapi setan seperti apa yang diceritakan sutlenya tadi. Tetapi ketika dia memperhatikan tegas mereka adalah manusia biasa, Li Song mengawasi penghadang yang berjumlah empat orang itu. Di hadapannya sebelah kiri berdiri seorang berperawakan sedang, mukanya tak jelas tapi agak kehitaman, bersenjata dua bilah pedang. Menyusul di samping seorang yang agak kromanya berpengaruh, tangannya memakai sepasang rantai sebagai senjata. Di kirinya seorang tua agak tinggi, di bebokongnya menggembol sepasang poan keampit, senjata semacam pit. Paling ujung seorang hwasyo yang di pipinya terdapat bekas bacokan, menyekal sebatang tungket berat. Sinona mengerti sekarang apa yang mereka ingini, dia berpaling pada seng sutae. Dari tadi Kun Liong sudah sadar mereka sedang menghadapi musuh tangguh. Holah, akhirnya sepasang pemuda-pemudi datang juga tanda seru-seru si orang bersenjata rantai. Aha, tidak siap kita nantikan di sini semalam. Sebentar lagi kita akan belajar berkenalan dengan ilmu pedang Tuyahun Kiam yang tersohor. Haha menyambung si teman yang memakai pedang bergelak. Terlebih dulu mari kita perkenalkan diri melanjutkan si orang pertama, ia menunjuk pada temannya yang bersenjata pedang, Lashin karena kebisaannya menggunakan sepasang pedang disebut Jekiam. Aku sendiri yang rendah si Tio bernama Kun Leng. Lo Ciam Pue ini yang digelari orang Kim Poan Kampit, Sipit Temas, Silim. Yang paling ujung bergelar Tiat Gau Ho Siang. Terpaksa kami lakukan pencegatan ini karena harus menghormati perintah dari pemimpin kami. Jika kau berdua mundur mungkin kami bisa memberi ampun. Bukankah begitu Lo Ciam Pue? Ia berpaling pada si orang tua Silim. Orang ini menggut. Siapakah pemimpinmu? Apakah kau dari Partai Hekmo Pai? Kun Leng memotong. Orang Sil Tio itu mengangguk. Menyesal kami tidak bisa memberitahukan siapa pemimpin kami. Dan kalau kami tidak mau mundur bagaimana? Li Song menimbrung. Baru Tio Kun Leng akan menjawab, Orang Sil di sebelahnya menyelah. Kau dapat mencoba sepasang pedangku. Atau kalau kau mengikuti aku terus terserah, Bukan alang kepala gusarnya Nona Oe Ye. Dia sudah mau bergebrak saja coba Kun Leng tidak mengedipinya. Terpaksa dia tahan sabar. Dia sudah dengar pula orang tua bersenjata poan keampit turut buka mulut. Kau berdua dapat mecundangi si orang Silo dan kawannya, Kepandayanmu tidak jelek bocah tanda seru. Baru ia habis bicara, Kun Leng sudah datang menerjang sambil putar pedangnya. Ditelat oleh Li Song yang melihat gerakan si pemuda. Sinar putih mengurung sekujur tubuhnya, Mereka mundur dan nyamping. Kuda Kun Leng dapat lolos membobol kepungan. Ketika kuda itu lewat, Si Hwes Hio menyabet dari samping. Kun Leng memapaki dengan pedang. Cez! Tungket si Hwes Hio terpapas ujungnya. Tiat Go Ho Siang kaget, Ia mencelat mundur. Li Song coba mengikuti, Tetapi dia ketinggalan. Sudah itu dia bersenjata golok yang pendek, Maka dia kalah cepat dengan Seng Suta E. Sebat Ije Kiam sudah melesit ke muka menyerang. Ujung pedang kiri mengarah ke perut si Nona. Li Song menangkis dengan goloknya Sambil kedut les meloncat. Di muka telah menghadang si orang Sityo dan orang tua Silim. Inji Ye Kiam berlaku cerdik. Ketika pedang kiri dapat ditangkis si Nona dibarengi kudanya meloncat, Ia menusuk. Pedang kanan dipakai menikam dan tepat menusuk belakang kuda dengan jitu. Kuda Nona Oe Yee meringkih kesakitan sambil menyendal. Li Song hampir terpelanting jatuh. Tidak ada lain jalan dengan hati gusar. Dia melompat turun dari kuda terus membacok si orang Sien. Jie Kiam menangkis bersama kedua pedangnya, Kemudian balas menyerang. Segera keduanya lelaki dan si pemudi terlibat. Tidak ada yang pertempuran dasyat. Li Song dapat bertempur seru. Golok tunggalnya berkelebet kesana sini menyerang dan membela diri. Inji Ye Kiam dapat mengatur garis pembelaan yang kuat dan rapat. Mereka saling serang secara hebat dengan menggunakan tipu yang berbahaya. Serangan Li Song selalu indah tetapi memakai tipu yang membinasakan. Di sini nyata kepandaian Li Song ajaran gurunya Tu Ye Hun Kiam. Dia dapat bersilat baik sekali. Dulu ketika menghadapi ketiga penghadang dia tak dapat menunjukkan kepandaian karena habis mengalami perjalanan jauh. Penaganya sangat kurang serta perutnya. Sedang lapar. Kini dia masih segar dan baru saja mengadakan perjalanan pertama. Penaganya terkumpul dengan semangat penuh. Memakai sebatang golok dia dapat merangsak Inji Ye Kiam yang bersenjata sepasang pedang hingga orang ini tidak dapat berbuat banyak. Kalau Li Song bertempur seperti ini waktu menghadapi si muka kuning pucat sebelum sampai ke Cie Ciu dapat dipastikan musuh cepat dirubuhkan. Sayang sebaliknya sekarang lawan juga tidak lemah. Inji Ye Kiam adalah bangsa tiang telah terkenal kejam dan cabul di timur, utara. Sebagai seorang yang berpengalaman tempur puluhan bahkan mungkin ratusan kali ia dapat mengimbangi dalam melayani si nona bergeberat. Cuma hatinya tak urung jadi malu dalam menghadapi seorang nona kecil, ia harus mencurahkan segenap kepandainya. Kun Leong di atas kuda mengawasi pertempuran dengan hati khawatir mengataui si Ciu Cie sudah bergeberat, pasti ia tak dapat tinggal diam. Ketiga lawan lain belum turun tangan, kalau mereka sampai turun tangan berbareng Li Song akan berada dalam bahaya. Benar sekarang si nona kelihatan unggul, tetapi kalau nanti dia dikeroyok tenaganya akan habis melayani lawan yang tangguh. Meskipun pemuda ini yakin sebagai seorang yang angkatannya lebih tua si orang shilim tidak gampang turut mengerubuti seorang nona, tetapi kepandainan kedua lawan lain tidak dapat dipandang enteng. Maka Kun Leong berpikir paling baik turun tangan lebih dulu. Terpaksa ia juga melompat turun dari kuda. Begitu menginjak tanah, tangannya bekerja. Ujung pedang menusuk ke arah Tiat Gou Ho Siang. Melihat serangan si Hwa Siu lompat mundur. Kun Leong meneruskan tikamannya ke arah si orang tua. Enteng sekali ia menyingkir ke kiri, tangannya segera meloloskan sepasang senjatanya. Pemuda ini tidak terus menanti, begitu pedang tidak mengenai sasaran ia menyendal balik menjurus ke dada si orang si Tio. Kun Leong kaget tak mengira serangan bakal bisa dilakukan secara begini. Ia mengangkat rantainya menyampok, segera saja senjata ini melibat seng pedang. Tio Kun Leng Girang, tak sangka serangan dapat dilakukan semudah begini. Ia mengira si pemuda masih hijau, cepat ia kerahkan tenaga ke tangan untuk membetut senjata si pemuda. Tetapi sekali gentak pedang Kun Leong kembali dengan memapas kutung ujung rantai. Bahkan dengan mengeluarkan suara kering beberapa mata rantai terbang menyambar ke arah orang tua si Lim. Orang ini memukul jatuh ke tanah dengan poan koan pitnya. Tiat Go Ho siang maju menyabet dari kiri. Kun Leong mengegos, pedangnya menyambar ke bawah. Tiat Go loncat mumbul ke atas membarengi menarik tungketnya melindungi tubuh. Kesempatan ini tidak disiakan si pemuda, ia maju memapas. Seat ujung tungket kembali hilang sebagian. Tiat Go insaf kini ia tidak boleh mengadukan senjatanya dengan senjata musuh, pedang lawan tajam bukan main. Terbukti rantai. Si orang Sityo yang terbuat dari baja bisa dipapas kutung dan senjatanya sendiri yang dibuat dari besi pilihan serta antap tebal dengan mudah dikupas. Ia ingat satu orang yang mempunyai senjata semacam itu, tapi apakah orangnya masih ada atau tidak? Atau mungkin juga pedang itu yang sekarang berada dalam tangan lawan? Dalam keraguan ia sudah mendengar si orang tua berseru. Minggir orang si Lim ini maju ke muka dengan menusukan sepasang poan koan pitnya. Senjata ini berbareng mengarah dua jalan darah di dada. Kun Leong menyampok. Si orang tua tidak mau senjatanya terbentur, ia mengangkat ujung senjatanya ke atas. Secepat kilat ia telah menyerang lagi di dua tempat. Sekali ini ia mengarah ke jalan darah Jing Ling Hiat di lengan dan Hok Hao Hiat di atas mata. Melihat lengannya terancam Han Kun Leong menarik mundur tubuh sambil pedangnya dilintangkan di muka dada. Untuk menghindari serangan bagian atas ia miringkan kepala, senjata musuh lewat nyasar. Tapi tak tinggal diam pemuda si Han ini balas menyerang hebat, beruntun ia mengirimkan dua tikaman ke arah dada dan tenggorokan lawan. Musuh tua ini dapat menghindari dengan mudah. Kembali ia lompat maju menyerang ke arah kedua ketek lawan. Kun Leong mundur dengan pedangnya menyapu bagian bawah. Si tua meloncat ke atas sambil senjatanya menusuk kepunda dan pinggang Kun Leong. Mereka terus bergebrak saling rangsek hingga lewat belasan jurus. Kedua orang mengandalkan kegesitan masing. Dengan lincah mereka dapat mengimbangi gerakan tubuh dan senjata lawan, masing mengikuti perubahan serangan. Mereka menimpali sambil memperhatikan setiap tipu lawan untuk mencari kelemahannya. Dalam beberapa puluh jurus lagi mereka akan letak berimbang kalau tidak terjadi perubahan. Kedua pengadang lain, Tiat Gou dan Kun Leong, memperhatikan mereka bertempur. Hati mereka jadi kagum atas kegesitan kedua belah pihak. Sebenarnya mereka ingin membantu, tapi takut si orang tua silim tersinggung dan jadi gusar. Orang tua yang beradat aneh ini mempunyai kedudukan tinggi dalam merimba persilatan, sebagai jago tua ia tidak akan sudi dibantu untuk menghadapi seorang bocah yang masih kemarin sore. Maka mereka cuma berpeluk tangan menonton. Sesekali kalau Kun Leong menghampiri ke arahnya Tiat Gou tentu angkat tongkatnya mengempelang. Si pemuda selalu dapat menghindari akan kemudian terlibat ia gi dalam pertempuran dengan si orang tua silim. Waktu Kun Leong melirik ke arah si pemudi yang sedang bergebrak dengan lawannya, ia mendapatkan kenyataan lain dari ia yang diduga. Di luar perhitungan inci ye kiam didesak oleh si nona. Li Song menyerang ganas ke arah lawan yang kini hanya sanggup menangkis. Di sini terlihat kehebatan tu ye hun kiam menurunkan kepandayan. Bertahun nona Oe ye mendapatkan didikan langsung dari gurunya, tak sia jerih payahnya mencurahkan waktu terhadap si murid. Li Song unjuk gigi, lakunya. Menyerang sebagai seekor macan betina. Serangannya bertubi, sinar golok berkelebat mengurung tubuh lawan disertai sambaran susul menyusul dari berbagai arah kanan kiri atas bawah, muka dan samping. Inci ye kiam repot bukan kepalang. Salah gerakan sedikit golok si nona akan menerobos yang berarti tubuhnya bisa ditembusi golok. Tetapi ia tangguh ia dapat bertahan terus, gerakannya tetap tidak rancu. Karena penjagaan yang rapat ini si nona tidak bisa berbuat apa untuk sementara. Kini ia terbuka matanya betapa lihai tu ye hun kiam yang disohorkan tidak omong kosong. Je ye kiam cuma mengharap, bantuan dari kawan, ia heran sekian lama kawannya tidak datang membantu. Je ye kiam tidak mempunyai kesempatan memperhatikan karena ia bertempur menghadapi Li Song dengan membelakangi mereka. Ia tidak tahu kalau Kun Leong juga telah bertempur dengan orang tua Shilim dan kedua kawannya berdiri dan memperhatikan. Kun Leong tidak lama mengawasi, melihat je ye kiam keteteria maju sambil berseru. Kedua rantainya dipakai menyambar si nona. Li Song menyampok dengan golok, senjata ini terhindar, dia terus membacok ke arah je kiam yang masih repot. Ia mengangkat kedua pedangnya menangkis. Terang. Tangan kedua orang terasa tergetar dan kesemutan. Je kiam mundur. Tapi Li Song berdiri tegar untuk mengangkat goloknya lagi karena serangan rantai dari si orang Shityo sudah datang kembali. Kun Leong berhasil melibat golok Li Song si nona, ia berniat menarik. Dengan miringkan golok Li Song membetul senjatanya. Sayang golok ini tidak rajam seperti pedang Kun Leong. Meskipun menggores rantai lawan tidak membawa akibat apa. Coba pedang Kun Leong rantai ini akan dapat dipapas kutung si nona belum menetapkan senjata, rantai Kun Leng sudah mampir lagi. Kini menyabet ke arah pundak dan pinggangnya. Nona Oe Ye menjejakan kakinya ke belakang, dia terhindar serangan tapi jarak dengan kedua musuh jadi agak jauh. Sampai jumpa di video selanjutnya.